Intro Kompak begini kedekatan Erina dan Ibu Iryana Bak Besti Sederhana terjun ke pasar bareng pilih baju lebaran Warga pasar riuh ramai-ramai minta foto Kaisang Panger bahagia tak salah pilih Momen Ramadan pertama jadi bagian keluarga Presiden Jokowi Dodo Pasca menikah dengan Kaisang Pangharep Erina Kudono pun merasakan banyak hal-hal baru Selain sudah tak tinggal lagi di rumah sang ibu di Jogja Kini wanita 26 tahun itu sudah menjadi istri dan menantu Meski baru 3 bulan menjadi menantu Presiden Namun Erina dan sang mertua ibu Iryana Jokowi Begitu dekat dan kopak Pak Besti Ibu Iryana pun begitu perhatian kepada Erina Yang memang kini digabarkan tengah berbadan dua Ibu negara itu kerap mengirimi makanan Tak cuma itu bahkan ibu tiga anak itu juga temani sang menantu Nonton konser di akhir pekan beberapa waktu lalu Kini jelang lebaran selain persiapan kue lebaran untuk para tamu Erina dan ibu Iryana tentu kompak tentang baju lebaran Demi dapatkan baju lebaran yang sesuai Benarkah keduanya terjun langsung ke pasar dan pilih-pilih baju langsung Ya dalam beberapa momen memang terekam jelas Keluarga Jokowi kerap terjun langsung ke pasar Tak jarang memborong dagangan warga Tak hanya soal pakaian Meski anak menantu Presiden Kaisang Erina memang tak gengsi jajan murah di pasar Seperti baru-baru ini keduanya jajan roti goreng, nasi pecel sampai dawat Momen anak menantu Presiden berada di pasar sendiri menjadi bahan perhatian para warga pasar Mereka ramai-ramai berebut meminta foto Sementara itu melihat bagaimana kedekatan Erina dan ibu Iryana Banyak warga net yang memuji jika Kaisang tak salah pilih istri Hingga ibu dan istrinya begitu rukun dan kompak Sikap Erina memang begitu kalem dan sederhana Bahkan disebut-sebut ibu Iryana muda mirip sekali dengan Erina Wah ikut senang ya pemirsa melihatnya Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dan terupdate dari kami agar tak ketinggalan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys dan tekan tombol loncengnya Agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dan terupdate dari kami Terima kasih telah menonton!